Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk teman-teman, kita hari ini senang sekali punya satu pelatih yang sangat kenal di Indonesia Selamat gabung sama kita, sharing sama kita, Coach Yeyantumewa Apa kabar? Alhamdulillah, sehat, baik Alhamdulillah, sehat ya, bagus Oke, nggak lama-lama, pertanyaan pertama, Coach Mungkin bisa sharing ke kita, tiga pelatih favorit Dan kenapa tiga pelatih ini jadi favorit untuk Coach Yeyantum? Bisa lokal, bisa internasional? Yang pertama itu Coach Suhat Manimam Itu pelatih timnas dulu, juga pelatih di Galatama Semen Padang Saya ditemukan oleh beliau, jadi waktu saya kebetulan rumah itu dekat di kompleks Semen Padang Keluarga itu aktif di pabrik Semen Padang, orang tua bekerja di sana dan sekolah di sebelah tempat latihan Jadi saya selesai sekolah, saya nonton tim Galatama Semen Padang latihan Jadi anak gawang yang ambil bola, kemudian beliau panggil saya Pada saat timnya berlatih, dia melatih saya teknik Dan pada saat beliau melatih tim nasional Primavera pun juga salah satu alasan kenapa saya mau dipanggil Karena ada beliau menjadi pelatih di tim Primavera waktu itu Di Itali ya? Iya, kemudian yang kedua itu pelatih Itali namanya Romano Mate Romano Mate ya, Itali ya Setelah kita berangkat ke sana Ada pelatih yang memulai dari basic terkait sepak bola yang secara global saat sekarang kita ketahui Dan basic itu yang sampai saat sekarang mengajarkan saya dan teman-teman mungkin yang Primavera Bariti Mempunyai kesamaan dalam hal pandangan terkait filosofi apa yang akan kita mainkan Filosofi yang basic sama-sama dengan pemembar itu Ya, Primavera Mungkin itu juga bisa ditanyakan ke Kudbima Sakti Kudba Ganto, Kurniawan, dan lain-lain Kemudian ada pada saat Primavera itu juga ada yang lokal mendampingi Kuds dan Urindo Pastinya juga menginspirasi karena beliau selain mendampingi kita juga mempunyai ilmu-ilmu lain Yang beliau dapati sebelum ke Itali Jadi pernah sekolah di Inggris, kemudian melatih beberapa tim di Indonesia Dulu itu Asseto Solo Asseto Solo, ya, oke Terus yang nomor tiga? Yang nomor tiga itu Thor Grip, pelatih Swedia Yang saat sekarang mungkin masih aktif melatih menjadi asistennya Terakhir dia menjadi asistennya Sven Warren Eriksen Main di tim nasional Inggris waktu itu Oke Ini yang memberikan gambaran seperti apa sepak bola profesional itu Karena dia juga sukses membawa tim nasional Swedia ke Piala Dunia di Amerika Bagi asisten juga Jadi banyak hal terkait sepak bola yang dunia profesional diajarkan oleh beliau Jadi tiga pelatih ini menurut saya adalah pelatih yang menjadi mentor Dan mengilami saya dari dulu Bagus banget Terima kasih Coach Yee untuk sharing Untuk teman-teman saya mau ingatkan Coach Yee Netiu punya banyak pengalaman di sepak bola di Indonesia Dia pernah jadi technical study group Dia pernah staff di PSSI Dia pernah direktur teknik Bayangkara Pernah asisten pelatih untuk tim nas pernah Dan sedang sekarang Coach Yee Netiu direktur coach education di PSSI Dan juga jadi sekarang instruktur juga untuk tahu aja yang pelatih yang belum tahu Oke Pertanyaan lanjut Coach Bagaimana ada pelatih yang mau ikut kursus kepelatihan di PSSI Apa persiapan untuk mereka dan apa dia harus bikin untuk bisa lulus Yang pertama Di level kepelatihan di Indonesia itu ada empat tahapan Pertama ada D Kemudian D itu hanya di level nasional Ini dianggap untuk mengantarkan teman-teman pelatih untuk masuk ke level C Yang tadinya adalah C-AFC sekarang menjadi PSSI C diploma Karena kita sudah convention Kemudian ada PSSI C diploma Kemudian ada PSSI B diploma Kemudian ada PSSI A diploma Dan terakhir adalah pro-AFC Untuk mengikuti kepelatihan di lisensi D Siapa saja bisa Siapa saja boleh ikut Tapi secara garis besar Poin pertama menjadi pelatih itu adalah Playing ability Kemampuan bisa bermain sepak bola Dia tidak harus jadi pemain sepak bola pro Dia tidak harus menjadi pemain sepak bola tim nasional Tapi kemampuan dan pengetahuan sepak bola harus dimiliki Karena terutama di grassroots Pelatih sepak bola di grassroots Harus bisa memberikan contoh kepada anak muridnya Artinya praktek menjadi hal penting buat pelatih Dan hampir di semua kursus yang kita lakukan Kelulusan terhadap sertifikasi lisensi 60% dari praktek 60% praktek 40% teori Untuk lisensi D dari program 4 tahun kerja kami itu Dari D ke C mereka harus berkarya atau melatih selama 6 bulan Kemudian bisa mengambil lisensi C Tapi ada yang namanya fast track Dimana lisensi C itu dia tidak harus melewati D itu adalah pemain-pemain mantan pemain tim nasional Dan itu sesuai dengan aturan yang ditetapkan di AFC Dari C mereka melakukan kursus selama 2 minggu Dari sana mereka akan melakukan pekerjaan kembali ke klub Kurang lebih 2 tahun baru bisa mengambil B B ke A juga sama Tapi ada beberapa pelatih yang bisa direkomendasikan langsung Untuk ikut dari C Dia bisa langsung ke B Dengan beberapa kriteria Pertama adalah rekomendasi dari instruktor Yang kedua mereka adalah lulusan terbaik Yang ketiga adalah Kalau saat sekarang kita harus kolerasikan dengan Badan Liga atau Liga Indonesia Baru Kebutuhan dari tim Karena coaching requirement menjadi salah satu kewajiban Dari keikut sertaan klub di kompetisi Apakah itu di Liga 3, Liga 2, Liga 1 Suratin, kemudian Elite Pro Akademi Saat sekarang di Liga 3 dan di Elite Pro Itu minimal pelatihnya adalah lisensi C Kemudian di Liga 2 Itu pelatihnya adalah lisensi A Dan asistennya lisensi B Dan di Liga 1 saat sekarang adalah lisensi A Pro Itu kira-kira Oke, luar biasa coach untuk masukkan Bagaimana dengan IT dan dengan persiapan fisik untuk kursus Menurut coach JN bagaimana? Ya, poin persyaratan dari mengikuti kursus adalah Kalau dia D mungkin belum ada lisensi awal Yang poin kedua adalah Dia sehat secara fisik Dibuktikan dengan hasil tes kesehatan Kemudian saat sekarang Dengan kondisi pandemi Kita harus bisa beradaptasi dengan IT Bukan saja hanya pada saat pandemi Tapi para pelatih sudah harus bisa minimal mengoperate komputer Bisa menggunakan Word, Excel, PowerPoint Kemudian memotong video Hal ini dikaitkan dengan Trend sepopula yang semakin mengarah ke teknologi Sehingga IT adalah hal yang paling cepat Untuk membantu pelatih Untuk meningkatkan kualitasnya Orang saat sekarang Bahkan terakhir kita melakukan Modul 2 lisensi A Itu dengan online Artinya sudah semakin dekat Kita untuk bisa beradaptasi Dengan IT Bukan hanya saja mengoperate Tapi juga bisa mempermudah pekerjaan Salah satunya dalam hal Menganalisa pertandingan Ada beberapa perubahan dalam Modul kepelatihan yang dibuat oleh PSSI Setelah kita melakukan Coaching Convention 2017 lisensi C 2018 lisensi B Dan 2020 lisensi A Ada tambahan dari modul-modul yang diberikan Sesuai dengan kebutuhan sepopula Indonesia Materi yang tambahan ya Ya, materi yang tambahan Apa itu convention? Convention itu adalah persetujuan Antara AFC dan federasi Dalam hal ini PSSI Dalam memberikan Tiga hal Pertama PSSI diberikan persetujuan Untuk bisa melakukan kursus sendiri Kalau dulu kita harus mengajukan dulu ke AFC Kemudian dapat persetujuan Barulah bisa dijadwalkan Sekarang tidak Kita menentukan sendiri Berapa kebutuhan kursus kita D, C, B, A Kemudian kita yang mengatur jadwalnya sendiri Tidak tergantung kepada AFC Yang kedua Bisa menggunakan instruktur sendiri Sesuai dengan instruktur yang sudah terdaftar Dan standar AFC Dan yang ketiga adalah Boleh menambahkan materi Modul kepelatihan Sesuai kebutuhan dari federasi Nah di lisensi C D dan C itu Kita sudah menambahkan materi Filosofi Sepakbulan Indonesia Dari 2017 Di lisensi B Yang tadinya hanya tiga minggu Kalau AFC hanya tiga minggu Kita menjadi empat minggu Dan itu dibagi dua modul Ada penambahan Penambahan hal-hal Non teknis dan teknis Seperti jam psikologi Fitness coach Kemudian law of the game Bahkan sekarang kita mau tambahkan media Bagaimana pelatih beradaptasi dengan media Kemudian dampak media sosial Dan segala macam Di A juga sama A yang AFC lakukan hanya satu bulan Atau empat minggu Di kita diploma PCC A Itu menjadi enam minggu Dan itu dibagi menjadi tiga modul Antara satu modul dan modul dua Atau modul tiga Itu ada jeda kurang lebih dua Sampai empat minggu Di mana pelatih Diminta bekerja bersama klubnya Dan membuat logbook Dengan bukti logbook dan video Kemudian kalau di A Dia ada visit klub Melihat latihan tim lain Kemudian mengkonversikan Dengan logbooknya Kemudian ada Match analisa Juga mengerjakan metanalisa Dan yang terakhir Pasti banyak PR Dan di B di A itu ada disertasi Oke terima kasih Oke terima kasih Coach Yeen Untuk sharing sama kita Pertandingan lanjut Sorry pertanyaan lanjut itu Coach Yeen pernah sukses Sebagai direktur teknik di Bayangkara Pernah juara di sana Dan untuk teman-teman kita Saya mau tanya Apa rahasianya Untuk bisa pertahan Performance selama satu musim Bagaimana opini Coach Yeen Ketika saya diminta Untuk membantu Bayangkara Dalam manajemen Kita membuat Sebuah struktur Yang menurut kami Struktur yang sangat simpel Dan itu bisa Membantu Apa yang bisa dilakukan oleh Bayangkara Kedepan Itu yang kami buat Yang pertama Bagaimana Struktur itu Sangat simpel Dan Pendelegasian yang Sangat baik Jadi menurut kami Manajemen itu adalah Bagaimana Pendelegasian tugas Karena kita tidak bisa Mengerjakannya sendiri Dari struktur itu Kita bisa kasih gambaran Bahwa di atas adalah CEO Kemudian Ada COO Kemudian ada Headquarter Ada kantor pusat Yang Atau kantor Atau kantor sekretariat Dari klub Yang isinya adalah Ada GM General Manager Kemudian Legal Officer Kemudian Finance Officer Kemudian GA General Affairs Kemudian Di bawahnya Kita bagi Tiga Divisi Divisi pertama Divisi Teknik Dimana Di sana ada Direkturnya Direktur Teknik Kemudian Dia membawahi Di bawahnya adalah First Team Kemudian Tim Akademi Atau tim binaan lainnya Sudah struktur Organisasi penting juga Untuk Tahan performance Penting juga Supportnya Dari belakang Betul Kan Setelah Unsur teknik Kita ada Divisi Supporting Supporting itu Orang-orang Yang terkait IT Data Med Analis Visio LOC Local Organizing Committee Karena Liga 1 Kalau Dalam sistem Normalnya Bukan pandemi Dia bermain Home away Maka pada saat Home Kita harus mempunyai Panitia sendiri Mulai dari General Koordinator Security Officer Media Officer Dan seterusnya Itu menjadi Tanggung jawab Klub Dan yang Divisi terakhir Adalah Bisnis Dimana Kita harus Mempunyai Marketing Buat Menjual Kemudian Melakukan PR Public Liration Kemudian Komersil Dan Memaintain Sponsor Yang ada Jadi Buat saya Hanya Sesimpel itu Kemudian Baru kita Bicara detail Dari setiap Divisi Tadi Terima kasih Coach untuk Sharing Ini teman-teman Sudah bisa Lihat Coach Yang punya Banyak Pengalaman Di Organisasi Di Struktur Tahu Semua Bagaimana Dan Ini Juga Bikin Sukses Bayangkara Yang Lanjut Kita Sedikit Ke Teknik Coach Yang Bagaimana Menurut Coach Yang Caranya Untuk Angkat Mental Pemain Poin Ini Menjadi Krusial Karena Kalau kita Belajari Kepelatihan Kalau kita Bicara Kepelatihan Mulai dari D Sampai Pro Ujung-ujungnya Dari Kepelatihan Itu adalah Leadership Maka Pada Saat Kita Ada Di Level Tertinggi Dimana Liga Satu Atau Tim Nasional Pelatih Kepala Maka Yang Dibutuhkan Adalah Leadership Dari Seorang Pemimpin Itu Akan Berkaitan Dengan Coach Responsible Dimana Seorang Pelatih Kepala Dia Bertanggung Jawab Kepada Owner Karena Once Dia Menandatangi Kontrak Maka Dia Punya Kewajipan Terhadap Owner Kemudian Bagaimana Dia Mengelola Staff Kalau Bicara Staff Pelatihan Dari Lati Kepala Sampai Kekitmen Kemudian Pemain Ini Poin Yang Tadi Coach Tanyakan Bagaimana Dia Mengelola Pemainnya Kemudian Aspek Lain Misalnya Di Luar Teknis Mereka Ada Supporter Ada Mungkin Sponsor Klien Dan Terkait Bagaimana Mengelola Pemain Profesional Tentunya Berbeda Dengan Mengelola Pemain Di Level Kelompok Umur Saya Sempat Memulai Mengelola Pemain Itu Mulai Dari Akademi Asyok Kemudian Saya Sempat Membawa Tim SAD Uruguay Tiga Tahun Kurang Lebih Di Uruguay Baru Saya Masuk Ke LIB Sebagai Tim Kompetisi Kemudian Sempat Di TSG Dan Komite Disiplin Di LIB Kemudian Sempat Di PSEC Di Manager Promosi Marketing PSEC Kemudian Di Pembinaan Usia Muda Jadi Proses Orang Ada Di Satu Tempat Tentunya Ada Perjalanan Yang Dilewatin Nah Dari Perjalanan Yang Saya Lewatin Saya Berapa Kali Menjadi Asisten Tim Nasional U12 14 16 18 19 23 Bahkan Senior Itu Banyak Hal Yang Saya Pelajari Terutama Terkait Karakter Dan Kebiasaan Pemain Lokal Dan Adat Istiadat Yang Ada di Kita Sehingga Ini Yang Menjadi Hal Yang Perlu Kami Pelajari Terus Dan Beradaptasi Dengan Situasi Tidak Bisa Kita Menyamaratakan Bahwa Pemain Pemain Yang Datang Dari Daerah Wilayah Barat Dengan Wilayah Timur Tidak Bisa Cara Pendekatannya Ada Pemain Yang Mungkin Kita Bicara Dari Hati Ke Hati Mereka Bisa Mengerti Apa Yang Kita Mau Tapi Ada Pemain Yang Juga Tidak Perlu Seperti Itu Dia Berlaku Sebagai Seorang Pemain Profesional Ini Lebih Gampang Tapi Ada Pemain Yang Juga Perlu Mendapatkan Punishment and Reward Kalau Dia Salah Nyatakan Salah Kalau Dia Benar Hargai Kebenarannya Ada Juga Pemain Yang Melalui Tim Psikolog Kita Menentukan Bahwa Ini Pemain Adalah Pemimpin Yang Kita Harapkan Jadi Banyak Faktor Yang Harus Diketahui Terkait Bagaimana Memanaj Pemain Itulah Kenapa Saya Menyebutkannya Selalu Di Setiap Kurs Yang Membedakan Satu Pelatih Dengan Pelatih Lain Adalah Ilmu Lain Di Luar Ilmu Sepak Bolanya Sehingga Pelatih Itu Lebih Istimewa Dengan Pelatih Yang Lain Betul Ada Supporting Topik Yang Penting Untuk Pelatih Atau Head Coach Juga Terima Kasih Coach Untuk Sharing Ini Yang Pertanyaan Dari Satu Teman Teman Pelatih Dari Grup Bagaimana Caranya Mungkin Juga Tolong Koreksi Misalnya Saya Salah Di Bayangkara Dulu Betul Campur Pemain Senior Sama Pemain Muda Dan Bagaimana Caranya Integrasi Dan Angkat Pemain Muda Ke Tim Senior Alhamdulillah Dalam Lima Tahun Atau Empat Tahun Setengah Saya Bersama Bayangkara Setiap Tahunnya Kita Selalu Membawa Pemain Junior Tiga Orang Naik Ke Atas Dan Itu Bukan Hanya Sebagai Pelengkap Justru Sebagai Pemain Inti Yang Poin Pertama Ketika Kita Merekrut Pelatih Kita Harus Memastikan Bahwa Pelatih Yang Akan Kita Pakai Adalah Pelatih Yang Mau Beradaptasi Dengan Kondisi Tim Dan Yang Kedua Adalah Pelatih Yang Mau Memainkan Pemain Muda Karena Jadi Mungkin Tidak Banyak Pelatih Yang Mau Dengan Memasukkan Pemain Muda Kemudian Dia Akan Ada Risiko Terhadap Hasil Komitmen Ini Harus Harus Disampaikan Terlebih Dahulu Ketika Kita Memilih Atau Memberikan Kriteria Terhadap Pelatih Yang Kita Datangkan Pada Saat Itu Kita Mendatangkan Simons Dan Simons Sepakat Kompos Komposisi 30 Bahkan Sampai 40% Itu Adalah Pemain Muda Masuk Akal Ya Masuk Akal Nah Step Itu Yang Menjadikan Kita Setiap Tahun Harus Mengkoneksikan Tim Di bawah Dengan Tim Senior Jadi Inilah Pentingnya Adanya Direktur Teknik Karena Pada Saat Kompetisi Berjalan Pelatih Tim Utama Sudah Tidak Mungkin Memikirkan Tim Di Bawahnya Maka Pelatih Utama Akan Menyampaikan Kepada Direktur Teknik Tolong Bantu Saya Membuatkan Pemain Dari Akademi Di Posisi Ini Maka Direktur Teknis Yang Membuatkan Program Kepada Tim Yang Di Bawah Hili Pro 20 18 16 Untuk Menyiapkan Pemain Di Beberapa Posisi Yang Tahun Depan Dibutuhkan Oleh Pelatih Utama Maka Setiap Tahun Yang Pertama Kita Lakukan Adalah Setelah Kompetisi Selesai Kita Evaluasi Kinerja Pelatih Kemudian Kita Evaluasi Kinerja Pemain Dan Kita Menghitung Dimana Posisi Yang Bisa Dinaikkan Pemain Muda Dan Itu Menjadi Pekerjaan Kita Setiap Tahun Dimana Sebelum Kita Memulai Kegiatan Liga Baru Maka Yang Kita Lakukan Adalah Seleksi Bagi Pemain Polri Yang Aktif Terpertama Karena Internal Dulu Kemudian Baru Kita Memanggil Beberapa Kandidat Pemain Dari Elite Pro Kita Dari Bawah Untuk Join Latihan Dan Si pelatih Yang menjadi Penentu Ini Yang Saya Butuhkan Ini Yang Tidak Maka Dari Situ Terjadi Seleksi Oke Bagus ya Terima kasih Saya bilang Yang ini Spesifik Teknik Dan Pasti Yang Teman Teman Atau Pelatih Yang Nanti Lihat Video Bisa Suka Dengan Ini Skenario Pertama Ko Cien Kita Lawan Satu Tim Minggu Depan Dan Mereka Punya Satu Set Specialist Seperti Dulu Mungkin Paulo CRJ Atau Siapa Ya Dia Sangat Bagus Set Free Bagus Bagaimana Kita Sebagai Pelatih Bisa Ambil Strategi Atau Pelatih Harus Pikir Atau Pertimbang Apa Untuk Tim Kita Sendiri Lawan Ini Tentunya Dari Dari Pertandingan Ke Pertandingan Kalau Kita Bicara Weekly Program Atau Periodisasi Tentunya Di Hari Selesai Kick-off Babak Kedua Dari Sebuah Pertandingan Maka Kita Akan Memikirkan Calon Lawan Kita Di Minggu Yang Akan Datang Kalau Kita Main Setu Minggu Maka Dibutuhkan Adalah Analisa Dari Pertandingan Lawan Itu Tidak Sanya Hanya Satu Pertandingan Saja Mungkin Kita Butuh Tiga Sampai Empat Pertandingan Yang Sudah Dimainkan Oleh Lawan Karena Bisa Saja Di Satu Pertandingan Terakhir Mereka Tidak Mendapatkan Banyak Peluang Itu Sehingga Tidak Terlihat Bahwa Kelebihan Tim Itu Dari Sana Maka Maka Kita Menugaskan Tim TSG Kita Atau Tim Match Analisa Kita Untuk Analisa Apa Yang Menjadi Strength Point Dan Weakness Point Tapi Lawan Yang Mungkin Mempunyai Set Base Baik Atau Mempunyai Corner Baik Atau Mempunyai Pemain Yang Punya Lemparan Kedalam Sampai Kedalam Gawang Dan Seterusnya Kemudian Setelah Kita Mematangkan Itu Clear Ini Bukan Hanya Clear Hanya Dipelati Tapi Pemain Bisa Mengerti Apa Yang Dilakukan Tentunya Itu Akan Dibagi Dalam Bentuk Latihan Kemudian Yang Tidak Melakukan Hal Yang Kita Anggap Dia Akan Lakukan Maka Kita Juga Aruh Menyiapkan Planning B Taktikal B Taktikal C Dan Seterusnya Dan Ini Tidak Bisa Hanya Pada Saat Pertandingan Kita Bicara Mungkin Saya Akan Bermain Di Awal Dengan Tiga Center Back Kemudian Saya Bila Jadi Empat Kemudian 25 Menit Saya Menjadikan Lima Dan Seterusnya Kan Harus Dilatih Harus Dilatih Maka Harus Diidentifikasi Dimana Kelemahan Dimana Kelebihan Lawan Dan Begitu Juga Dimana Kita Mengeksplore Kelebihan Lawan Menjadi Poin Positif Buat Kita Dan Bagaimana Kita Mengeksplore Kelemahan Lawan Menjadi Poin Yang Akan Kita Lakukan Di Pertandingan Dan Yang Ketiga Buat Saya Adalah Pengambilan Keputusan Kapan Pelatih Mengambil Keputusan Merubah Taktikalnya Atau Mengganti Pemainnya Atau Mencoba Mengalihkan Sebuah Situasi Menjadi Situasi Yang Berbeda Karena Kalau kita Menganalisa Tim lawan Kita juga Harus Berfikir Bahwa Lawan Juga Menganalisa Kita Maka Kita Juga Harus Mempersiapkan Hal-hal Lain Apa Yang Kalau Skenario Kita Tidak Bisa Berjalan Dengan Baik Kalau Tadi Bicaranya Adalah Pemain Yang Mempunyai Set Pes Baik Maka Yang Paling Pertama Harus Kita Lakukan Adalah Sebisa Mungkin Bertahan Tanpa Volt Tanpa Pelanggaran Karena Itu Sama Saja Kita Memberikan Kelebihan Mereka Untuk Dipertonton Yang Yang Kedua Tentunya Bagaimana Kita Mengeliminir Mereka Untuk Bisa Masuk Di Zona Yang Kalau Kita Bilang Di Zona 14 Di Zona Itu Yang Dipakai Oleh Rata-rata Untuk Menciptakan Gol Dari Set Pes Kemudian Kalau Misalnya Mereka Mempunyai Kekuatan Di Dalam Set Pes Corner Kick Sebisa Mungkin Pertama Tidak Memberikan Corner Kemudian Kalaupun Tetap Corner Maka Yang Kita Latih Bagaimana Marking Atau Posisi Pada Saat Set Pes Di Dalam Box Di Luar Box Dan Seterusnya Organisasi Tugas Harus Jelas Untuk Pemain Oke Dan Yang Terakhir Adalah Ada Hal Penting Yang Juga Harus Kita Fikirkan Bahwasannya Ketika Kita Mengkhawatirkan Kelebihan Orang Maka Kita Juga Harus Memikirkan Apa Kelebihan Kita Yang Bisa Kita Lakukan Di Pertandingan Itu Jadi Jangan Hanya Memikirkan Kelebihan Orang Sementara Kita Mengabaikan Potensi Tim Sendiri Maka Itu Juga Harus Menjadi Catatan Sehingga Kita Akan Turunkan Dalam Weekly Program Kalau Pertandingan Itu Satu Minggu Kedepan Apa Yang Harus Kita Lakukan Dari Evaluasi Analisa Pertandingan Dari Evaluasi Pertandingan Kita Sebelumnya Kemudian Bagaimana Kita Memplanning Tim Akan Bertanding Di Pertandingan Berikutnya Begitu Oke Luar Terima Terima Kasih Sharing Opini Coach Jaya Saya Minta Coach Jaya Kasih Satu Pesan Untuk Pelatih Pelatih Muda Silahkan Poin Menyelamatkan Pemain Dan Mengamankan Pertandingan Serta Melakukan Development Atau Pembinaan Maka Pelatih Harus Mempunyai Lisensi Sesuai Dengan Levelnya Melatih Karena Melatih Di Kelompok Umur Kalau Kita Tidak Tahu Bagaimana Menangani Pemain Secara Kelompok Umurnya Ada Karakteristik Dan lain-lain Maka Bisa saja Kita salah Dan merusak Pemain Kemudian Yang Poin Kedua Mengamankan Pertandingan Kalau Pelatih Tidak Mempunyai Keilmuan Terkait Regulasi Pertandingan Dan Ilmu Ilmu Lain Yang Ada Di Dalam Lapangan Maka Bisa saja Pelatih Merusak Pertandingan Yang Poin Ketiga Development Adalah Kalau Kita Berada Di Sebuah Ekosistem Sepak Bola Apakah Akademi Kemudian Atau Tim Utama Yang Punya Tim Akademinya Maka Kita Harus Memastikan Kompetensi Kita Mampu Atau Sudah Memenuhi Syarat Kita Berada Di Posisi Itu Maka Standarisasi Terkait Lisensi Adalah Mutlak Harus Kita Lakukan Karena Poin Poin Ada Kalau Nggak Salah AFC Atau FIFA Menyatakan Ada Tujuh Poin Bagi Pelatih Untuk Bisa Develop Dirinya Pertama Adalah Playing Ability Tetap Bermain Dan Aktif Tidak Harus Menjadi Pemain Tim Nasional Atau Pemain Profesional Yang Kedua Adalah Meningkatkan Keilmuannya Melalui Kursus Seminar Workshop Dan Lain Kemudian Ketiga Dia Mempunyai Mentor Dari Mentor Itu Mereka Belajar Banyak Yang Keempat Adalah Diskusi Antara Pelatih Karena Mungkin Saja Kita Tidak Melihat Kelemahan Yang Kita Lakukan Karena Yang Bisa Melihat Kelemahan Kita Ada Orang Lain Dan Yang Paling Penting Adalah Bagaimana Para Pelatih Kalau Menurut FIFA Namanya Learning Positive Environment Belajar Hal-hal Positif Yang Ada Di Lingkungan Kita Mungkin Kita Datang Ke Daerah Yang Berbeda Maka Berbeda Juga Pendekatan Yang Kita Lakukan Contohnya Dimana Dulu Osim Marinho Selalu Menjadi Bumper Dari Setiap Kekalahan Pemainnya Saat Sekarang Hal itu Sudah Tidak Berlaku Karena Saat Sekarang Media Sosial Bisa Menghujat Pemain Langsung Kedirinya Tidak Bisa Lagi Ke Mourinho Maka Taktik Mourinho Dulu Sudah Usang Tidak Bisa Berlaku Lagi Sekarang Itu Sebagai Gambaran Dari Saya Oke Terima Kasih Banyak Coach Jien Luar Biasa Banyak Pengalaman Di Lapangan Tapi Di Luar Lapangan Bola Juga Saya Mau Wakili Teman-teman Yang Nanti Lihat Video Ini Saya Mau Bilang Selamat Sukses Untuk Coach Jien Selamat Sukses Untuk PSSI Tetap Sehat Untuk Coach Jien Sama Keluarga Dan Mudah-mudahan Satu Hari Kita Bisa Ulangi Lagi Mungkin Lebih Panjang Sedikit Dengan Ini Saya Mau Bilang Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima Kasih Kudwof Sehat Selalu Terima Sampai